Di hari yang cerah, ada seekor tupai dan landak sedang berbincang-bincang. Tupai, tadi aku membaca buku menarik yang membahas tentang berbagai macam jenis hewan. Oh ya? Tentang apa saja kah itu? Salah satu di antaranya adalah tentang hewan ternak. Wah, hewan apakah itu? Dapatkah kamu menceritakan mengenai hewan tersebut? Baiklah, aku akan mencoba menjelaskan kepadamu. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara untuk diambil manfaatnya. Hewan apa saja kah itu? Salah satu contohnya adalah sapi. Makanan utama sapi adalah rerumputan. Sapi memiliki banyak manfaat bagi manusia. Sapi dapat diambil dagingnya dan diolah menjadi makanan sebagai sumber protein hewani. Sapi dapat menghasilkan susu yang dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Susu mengandung protein, vitamin, dan mineral. Salah satunya adalah kalsium yang baik untuk kesehatan tulang. Selain diminum langsung, susu sapi juga dapat diolah menjadi yohert, keju, krim, dan sebagainya. Kulit sapi yang telah dikeringkan dan diolah juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku sepatu, dompet, jaket, serta kerajinan tangan. Sapi dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Kotoran sapi dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Jenis pupuk ini dinamakan pupuk kandang. Selain itu, di beberapa daerah, sapi dimanfaatkan untuk mengangkut barang dan alat transportasi. Berikut beberapa fakta mengenai sapi. Sapi mengalami buta warna parsial. Mereka tidak bisa melihat warna merah atau hijau. Pada pertunjukan matador, mereka menyerang seseorang dikarenakan gerakan-gerakannya yang dilakukan secara mendadak. Sama seperti manusia, sapi senang berkumpul dan berkelompok. Sapi memiliki empat lambung. Mereka memiliki sistem pencernaan yang kompleks. Masa hamil sapi sama dengan manusia, yaitu sembilan bulan. Sapi menyukai jenis musik klasik, khususnya yang berjenis sapi perah. Mereka menyukai musik yang lembut dan menenangkan. Untuk menentukan umur sapi, ternyata bisa dilihat dari jumlah giginya. Usia sapi muda bisa dilihat dari gigi seri permanen yang terdapat pada rahang bawah. Sedangkan untuk usia yang lebih tua, dapat dilihat dari keausan gigi dan derajat jarak antar gigi. Nah, itu dia beberapa fakta mengenai hewan ternak bernama sapi. Terima kasih telah menonton!